Prediksi Liverpool vs Villarreal 28 April 2019 Prediksi Liverpool vs Villarreal dalam lag pertama Liga Champion 2021-2022 bakal berlangsung sengit. Laga yang digelar di Staten Anfield ini berlangsung pada Kamis 28 April 2022 dengan jam tayang pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menghadapi Villarreal di kandang sendiri, kepercayaan diri darat sedang naik-naiknya. Mereka baru saja keluar sebagai pemenang dalam Derby Metastide dan Norwich Derby. Anfield telah menjadi arena untuk mempermalukan Everton dan Manchester United. Kedidagiaan Liverpool saat melewati laga-laga penting. Seperti dua Derby di atas didukung oleh ketajaman pasukan Jordan Klopp di depan gawa. Sepanjang 17 gol berhasil dilesakkan Norwich pada enam pertandingan terakhir. Mayoritas gol tersebut dicetakkan di babak pertama, sementara mereka hanya kebobolan delapan gol. Mohamed Salah, Diogo Jota, dan Sadio Mane tentu akan menjadi ancaman pertahanan The Yellow Submarine. Ketiganya merupakan kunci betapa berbahaya yang Liverpool dalam menciptakan peluang maupun mengkonversikan sebagai gol. Terlebih, Liverpool juga masih memiliki Louis Dias yang tampil impresif meski sebagai penyarang pelapis. Dengan kedalaman dan kelengkapan sekuatnya, Jordan Klopp pun cukup antusias meladeni Villarreal. Saya tidak pernah menerima sesuatu seperti ini. Saya benar-benar senang, ini akan sangat-sangat sulit melawan Villarreal, tetapi ini adalah semifinal Liga Champion. Jika tidak sulit, berarti ada sesuatu yang salah, kata juru taktik Liverpool itu. Pertandingan lain pertama di pendidiksi akan berjalan awat pasalnya penampilan tim asuhan Unai Emery yang sukses mencapai semifinal sukar untuk disepelekan. Pada babak 16 besar, Villarreal dengan lancar menyisikan Juventus. Tren positif ini dilanjutkan kalau bertemu Ben Mucin di perempat final. Sukses melewati dua penantang berat di Liga Champion, Villarreal lalu mengukir dua kemenangan berturut-turut di Liga. Hanya dalam waktu satu minggu, mereka menundukkan melawan Getafe dan Valencia. Bekal berharga ini akan dibawa Villarreal untuk melawat ke Liverpool. Untuk mencapai sesuatu, Anda harus melakukan hal-hal penting dan mengalahkan tim yang difavoritkan. Babak 16 besar melawan Juventus memberi kami banyak kepercayaan diri. Di semifinal, kami akan mencoba menciptakan keadaan sehingga kita memiliki peluang. Ujar Unai Emery Joran Klopp tidak terlalu dipusingkan dengan kebugaran pemainnya. Roberto Firmino salah satu pemain yang diragukan tampil untuk menghadapi Villarreal. Klopp tampaknya akan melakukan rotasi untuk menyambut jadwal bulan Mei yang padat. Ibrahim Akonate, Joran Henderson, dan Luis Diaz. Kemungkinan akan memilih laga sebagai starter setelah berada dicadangkan saat melawan Everton. Di kubu seberang, Alberto Moreno diprediksi tak akan memperkuat Villarreal. Ia mengalami cedera dan kemungkinan akan absen panjang. Sementara dua pemain lain masih diragukan untuk merumput, yaitu Francis Coquilin dan Gerard Moreno. Alisson Becker mengungkapkan Liverpool masih haus gelar Liga Champion meski sudah memenangi pada 2018-2019. The Reds ingin mengulangi musim ini. Liverpool akan menjamu Villarreal, bakal bertanda ke Anfield untuk menapi Liverpool pada laga lag pertama semifinal Liga Champion, Kamis 28 April 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds kini membidik gelar ketujuh di ajang ini. Si merah terakhir kali mengangkat trofi Siku Pingusar adalah pada musim 2018-2019. Alisson Becker menjadi salah satu pemain yang turut membawa Liverpool beraih gelar Liga Champion kala itu. Alisson yang kini masih berdiri di bawah mistar Liverpool mengaku keberhasilan timnya meraih Liga Champion di musim 2018-2019 adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Namun hal itu tak membuatnya dan Liverpool berpuas diri. Liverpool masih terus harus untuk kembali mengangkat trofi Liga Champion. Mereka ingin mengulangi kenangan indah di musim 2018-2019 pada musim ini. Namun keeper asal berhasil ini sadar ambisi Liverpool ini tak akan mudah diwujudkan dengan harus melewati hadangan Villarreal lebih dulu. Ada banyak keinginan untuk mengangkat trofi. Untuk mengangkat telinga besar, memenangkan Liga Champion adalah sesuatu yang istimewa dalam karir seorang pemain. Ini adalah pencapaian terbaik untuk sebuah klub. Ini adalah kompetisi terberat untuk dimenangkan dan kami telah berhasil melakukannya. Dan ketika Anda mau menangkannya dan Anda mengalami momen itu, pikiran Anda adalah ingin menjadi bagian dari momen itu lagi. Anda ingin mengalaminya lagi, kami tahu itu akan sangat sulit. Tetapi kami tahu bagaimana melakukannya. Kami akan mencoba yang terbaik sehingga kami bisa melakukannya lagi tahun ini. Jelasnya Catat Inilah sisa laga Liverpool di Premier League Liverpool menyisakan lima laga di Premier League untuk musim ini dengan target untuk bisa memenangkan semua pertandingan tersebut. Dengan posisi masih diurutan kedua klasmen sementara Liga Inggris, Liverpool hanya berjarak satu poin dari sang pemimpin, yaitu Manchester City dengan jumlah sisa pertandingan yang sama, yakni lima laga. Kedua tim berharap besar untuk bisa memenangkan semua sisa laga, karena hanya dengan cara itu mereka bisa menjadi juara Liga Inggris untuk musim 2001-2002 ini. Khusus untuk The Reds, mereka harus sabar menanti Manchester City terpeleset di lima laga terakhir mereka. Cukup dengan satu pertandingan saja yang berakhir imbang, maka Liverpool bisa mengambil alih pimpinan jika mampu memenangkan semua pertandingan mereka. Tentu saja bukan hal yang mudah, karena si Merah sendiri akan menghadapi tim-tim yang cukup berat, antara lain Newcastle United. The Reds akan bermain tandang pada 30 April di Seychelles Park dan diperkirakan berlangsung sengit karena Newcastle juga dalam tren bagus di Liga. Telenham Hotspur The Reds akan bermain di kandang dan tidak akan mudah karena Spurs sedang mengejar posisi empat besar di klasmen. Aston Villa Pertandingan yang akan berat dan emosional karena pasukan klub akan menghadapi pasukan Gerrard untuk kedua kalinya musim ini. Wolf Ini akan menjadi pertandingan kandang terakhir bagi squad klub di Liga. Jika The Reds juara Liga, maka piala akan diangkat pada akhir laga ini. Southampton Laga melawan Southampton ini belum dicadwalkan kembali karena squad klub sukses melaju ke final piala FA. Liga Champion Fakta menarik jelang duel Liverpool vs Villarreal Liverpool akan menjemput Villarreal pada lag pertama babak semifinal Liga Champion 2021-2022. Kedua tim bakal bersuah di Anfield Kamis 28 April 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Liverpool lolos ke semifinal usai mengalahkan Benfica dengan agregat 6-4, sementara Villarreal secara mengejutkan menyingkirkan Ben Mucen. Oleh karena itu, pertemuan kedua kesebelasan akan menjadi pertarungan yang seru meskipun di atas kertas The Reds lebih diunggulkan dari tim tamu. Ada sejumlah fakta menarik yang wajib Anda ketahui jelang duel Liverpool vs Villarreal. Semifinalis ke-20 Villarreal menjadi tim ke-20 yang tampil dalam beberapa partai semifinal Liga Champion, sekaligus menjadi tim ke-5 sebagai wakil Spanyol. Laga melawan Liverpool menjadi pertandingan ketiga Villarreal pada fase gugur Liga Champion. Laga debutnya sebagai semifinalis berlangsung pada 2005-2006. Capaian terbaik Liverpool tampil sebanyak lima kali berturut-turut pada ajang Liga Champion, seluruhnya menjadi di bawah asuhan manajer asal Jerman Jordan Club. Capaian terbaik The Reds menjadi runner-up pada musim 2017-18, serta menjuari Liga Champion 2018-19 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur di final. Tanpa Kemenangan Liverpool tanpa kemenangan di Anfield ketika tampil di fase gugur Liga Champion musim ini. The Reds dipermalukan Inter Milan 0-1 dan ditahan Benfica 3-3. Selain itu, Liverpool hanya berhasil meraih dua kemenangan dalam lima fase gugur Liga Champion di kandang melawan Klub Spanyol. Mereka dua kali kalah dan sisanya imbang. Terima kasih telah menonton!